Mungkin temen-temen disini udah baca dari judul ataupun thumbnail video ya sebelum klik Nah, utang kita lunas ya Karena kita capek dari kemarin jawabinnya Bang, GPR Tech Bang, GPR Tech Dah, nih barangnya dateng Lunas ya, lunas Jangan ditanya lagi Ini adalah NHK GPR Tech Street Yang artinya GPR Tech Low Budget Yang ibaratnya jauh lebih murah dari seri fiberglass sama yang karbonnya Harganya berapa bang? Ini termasuk budget pelajar gak bang kayak gini? Termasuk lah ya Budget pelajar lah ya Berarti ini NHK GPR Tech Budget Pelajar kita sebutnya Dan untuk yang sekarang baru dateng ya Ini adalah yang warna putih polos Untuk sementara ini Tapi nanti begitu barangnya udah dateng Tenang aja Ada yang polos, ada yang motif-motif biasa Sama motif-motif pembalap Harganya berapa? Nanti dicantumin sama editor Di sini gue mau unboxing aja Dari detail NHK GPR Tech Nih ciri AC nih sama kayak GPR Dusnya kayak gini juga Terus ini helmnya Hmm, sarungnya sama kayak GPR GPR Sama gak sih? GPR kemarin warnanya sarung apa sih? Gue lupa deh Ya itulah pokoknya Sarung kayak gitu ya, kurang lebih Dan sudah dapet free anti-fox merek pinlock Di pembeliannya Jadi sama kayak GP Prime Dan dusnya juga gue baru sadar Sama kayak GP Prime juga dusnya Sama banget Oke Sudah siap? Ini dia NHK GPR Tech Street Selamat menikmati Hmm, mirip Karena GP Series Dan gue melihat emang secara desain Ternyata sekarang NHK mulai mengarah ke desain yang kayak gini nih Tetap ciri khasnya NHK Yaitu kalau kita melihatnya di depan Itu helmnya bulat Tapi dia mencoba Ibaratnya mengeksperimen Atau mencoba bentuk baru Dimana bagian belakangnya Atau dari depan ke belakang Itu meruncing Biar mengikuti pasar sekarang Yang cenderungnya pengen helm panjang-panjang Meruncing begini Bentuk bulat masih ada gak sih bang Helm sekarang desain-desain bulat Paling array ya Array, terus belt Terus apa lagi HJC juga udah mulai meruncing HJC Sedikit-sedikit udah mulai menghilang ya Bentuk-bentuk bulat Sayang banget tuh Emang kalau bulat tuh Cenderung klasik sih emang Cenderung kayak gitu Nah, ini adalah bentuk dari GP AirTech Street Mirip kayak yang seri fiberglass Ataupun karbonnya Ataupun bahkan mirip kayak si GP Prime Tapi ada pembeda Yaitu GP AirTech Street Bahan dasarnya itu adalah ABS Dimana itu ibaratnya Setingkat atau beberapa tingkat Di atas termoplastik yang biasa Terus, kalau misalkan ada teman-teman bertanya Bang, bisa gak dipakai balap? Itu dijawab sama NHK tegas banget Tuh, not for rest Tidak untuk balap Dan dia nyantumin sticker-nya gede banget Warning, warning Buat ngasih tau kalian Ini bukan buat balap ya Karena secara bahan dasar Masih ABS Kalau kalian pengen yang balap Beli yang fiberglass Ataupun yang karbonnya Gue asik leng liatnya Oke Iya, ini masih yang polos loh Belumnya motif Tapi emang gue ada Yang gue kurang suka Sebenernya curahan hati aja sih Dari NHK itu adalah Dia naruh logonya banyak banget sih Di atas Di samping Kiri, kanan Nah, untungnya di belakang gak ada Biasanya ada tuh Senengan NHK biasanya ditaruh di belakang Tapi ini gak Berarti jumlah logonya cuma ada 3 Di depan Di depan, depan agak atas Terus sama samping Kiri, kanan Kalau yang di visor Ini pemanis aja sih Ini bisa dicopot kok Yang di visor-nya Tulisan NHK-nya Terus ada sedikit spill Ini tentang info Masalah busa dan batok Di visi NHK-GPR Tech ini Di sini gue udah ada catetan ya Nanti akan ditaruh sama editor Biar lebih jelas Biar temen-temen bisa baca juga Ini adalah info resmi dari pihak NHK Yaitu NHK-GPR Tech ada 2 ukuran shell Atau 2 ukuran batok Ukuran batoknya itu adalah Sebutannya batok M Dan batok L Ingat, itu yang pertama Terus ada 4 ukuran IPS Atau stereo foam di dalam Nanti detailnya akan kita bahas Di Kumpas Tuntas NHK-GPR Tech Terus untuk detail ukurannya Di sini ada ukuran Mulai dari XS S M ML Tuh, baru denger kan ML Itu biasanya Euro tuh Terus L XL Dan XXL Berarti ukurannya itu Mulai dari XS Sampai XXL Mentok disitu ya Berarti Artinya ada 7 ukuran busa 4 ukuran IPS Atau stereo foam dalam Dan 2 ukuran batok Itu Nah, detail masalah itu Nanti kita bahas Di Kumpas Tuntas GPR Tech Kenapa bang? Jadi Bisa dibilang Ibaratnya apa ya Pihak NHK ya Jadi mereka itu Ternyata mantau juga Youtube jagoan helm Termasuk komen temen-temen Semua Penonton setia jagoan helm Itu mereka mantau Ternyata antusiasnya Di jagoan helm JPR Tech itu Gede banget Nah, maka dari itu Mungkin setelah video ini tayang Seminggu ke depannya Kita akan terus-terusan Bahas JPR Tech Tuntas Nah, itu spesial Buat kalian Pokoknya penonton Tercinta jagoan helm Yang bela-belain Nungguan jagoan helm Buat bikin video ini Padahal Banyak banget Channel Youtube lain Yang udah bikin Unboxingnya Tapi kalian Wah, gila sih Terima kasih banyak supportnya Buat temen-temen Yang udah nungguin Jagoan helm Dan Ada satu yang spesial Kalau dari video ini Antusiasnya gede Dari temen-temen Kita akan mengundang Satu pihak Dari Tim jagoan Sampai video ini dibuat Kalian masih bisa Nyantumin pertanyaan itu Lewat Instagram Tim jagoan helm Komen atau ada yang bang? Komen Itu pertanyaan Komen Iya Belum lama ini adminnya Belum lama ini admin tim jagoan Udah bikin postingan Tentang si JPR Tech ini Buat temen-temen Yang pertanyaannya bagus Dan menurut kita layak Untuk dijawab Nanti akan dijawab Di video Yang nantinya Akan dijawab oleh PNH Langsung NHKnya langsung ya Bukan kita lagi yang jawab Bener-bener orang NHKnya loh Ini adalah kesempatan langka sih Menurut gue Apalagi buat temen-temen Yang bener-bener penasaran banget Tentang si JPR Tech ini Kalian wajib bertanya Di kolom komentar postingan Di Instagram At tim jagoan ya Tentang si JPR Tech ini Silahkan komen disana Sampai video ini Dibuat masih bisa Tapi Begitu nanti video Q&A-nya Sudah tayang Artinya udah tidak bisa ya Karena sudah lewat Kesempatan untuk bertanya tersebut Oke Back to topic Balik ke helmnya Untuk detailnya Untuk ventilasi mulut Dia slide seperti biasa Tapi yang beda dengan GP Prime Ini cuma ada satu settingan aja Dan untuk pengalihan dari anginnya ini Dia nggak langsung ke depan muka Melainkan ke depan nose guard sini Untuk meminimalisir Mbun Dan mungkin untuk meminimalisir Biar nggak kelilipan juga Emang gue sih ngalamin Beberapa kali Kalau yang ventilasi mulutnya Langsung ke depan muka Itu kalau ada kerikil loh Ya berdoa aja lah Nggak kucak-kucak mata Terus yang pembedanya Dari GP Prime adalah Kalau JPR Tech itu Sama seperti seri fiberglass dan karbonnya Dia ada ventilasi di jidat Ini gue biasa suka nih Ventilasi jidat ini Karena biasanya dari semua Sisi ventilasi Biasanya jidat itu yang paling kerasa Biasanya Tapi nanti kita bikin road revie-nya Terus ventilasi atasnya Ini mirip banget Kayak seri fiberglass dan karbonnya Dan ventilasi atasnya itu Mirip banget kayak si GP Prime Yang artinya Kalau teman-teman pengen nyari spare part Untuk ventilasi atas Bisa juga carilah yang GP Prime Atau JPR Tech Yang fiberglassnya Terus ini ada Ibaratnya improve Dari pihak NHK Yaitu bagian spoiler belakangnya Kalau yang seri lama Kalau teman-teman Mungkin nanti akan admin cantumin ya Ya admin Editor cantumin Untuk spoiler lama Seinget gue gak sepanjang ini Dan ada sedikit kayak wing Warna abu-abu gitu deh Di samping sini Seinget gue Nanti akan dicantumin gambarnya Buat teman-teman ada gambaran Dan untuk ventilasi keluar angin Itu ada dua disini Tapi ini gak bisa dibuka tutup Kalau yang GP Prime Yang bagian ventilasi belakang Itu kan bisa dibuka tutup Kalau ini gak Gak bisa dibuka tutup Terus Yang beda lagi dengan GP Prime Dan ini adalah salah satu fitur juga Yang ada di fiberglass sama karbonnya Fizer Lock Tuh Yang artinya Sebenernya ini Helm ini siap banget buat balap Sebenernya secara spesifikasi Sebenernya ini siap banget buat balap Cuman bahannya tidak rekomendasi Karena masih ABS Ingat Tidak direkomendasikan untuk balap Ingat itu Terus apalagi bang Ini yang diterbusa bawahnya Seperti ini Quick release sama kayak GP Prime Bentuknya kantong gini Ini lebih bagus menurut gue Karena gak akan mudah sobek Terus cinkertainnya tuh Kayak ada dua lapis Lapisan atas sama lapisan bawah gitu Lucu Terus disini ada detail Ini biasanya logo Si Apa ya NHK series ya Kayak gini ya Apa GP series Gue lupa tuh Jadi di bawah Cinkertain ini Di bagian karet itu ada detail logo NHK Ini kalau gak salah Seinget gue ciri khasnya Kalau yang seri full face Ada logo kayak gini nih Seinget gue Terus di belakang juga ada karet kecil Tulisan NHK Gue seneng banget sih Terus yang gue suka Dari finishingnya ini Rapih banget loh Gila Ih asik banget gue ngeliatnya Terus glasses fit gak bang Yes Glasses fit Biarpun gak ada flagnya Gak ada penegasnya Kayak GP Prime Tapi ini glasses fit kok Tenang aja Support Tapi Tidak ada lubang intercom Tapi ada yang lucu Dengan catatan Yang tidak ada lubang intercom Itu adalah size dari XS Sampai ML Tapi untuk size L Sampai double XL Itu ada lubang intercomnya Gak tau Dan itu pertanyaan Yang gue dan Bang Semi Tanya ke pihak NHK Kenapa? Bisa dibilang masih rahasia lah Tapi yang pasti Mungkin kalian bersabar deh Buat yang punya intercom Atau user intercom Apalagi yang kepalanya kecil Ini sayangnya Dan kalau kalian pengen Bikin lubang intercom Secara manual pun Ini tidak bisa Karena bagian samping ini Ini ditutup plastik Bukan langsung IPS Nanti kita kasih detail deh Gambarnya Buat nunjukin Ini bagian busa pipinya Yang di space kuping sini Ini tutup plastik Sayangnya Jadi gak bisa bikin lubang intercom Masih ada space Masih sih Masih ada space Cuman ya mungkin akan menyentuh kuping kalian Terus cara ngatasinnya gimana Bang? Gunakanlah balak lava Biar kuping kalian gak terlalu Kegesek-gesek banget Sama si speaker intercom Saran gue sih itu Terus ini apa Bang? Terus ini apa Bang? Ini padding tambahan Untuk di kepala Kalau misalkan dirasa Fitting kepalanya masih kurang enak Ini kalian bisa tambahin lagi Dengan padding ini Dan tadi udah gue coba Yes Ini jadi nambah enak Kalau ditambahin padding ini Karena mungkin kepalanya Gue rasa sih Gue ngerikasih padding ini Sedikit Tipis ya Sedikit Jadi Gue sih rekomen Lebih baik dipakai aja Untuk busa tambahan ini Dan Tapi Dan tapi Tapi lagi nih Tapi lagi Padding tambahan ini Akan kalian temui Untuk size XS Sampai ML Lagi Untuk yang size L Sampai double XL Kalian tidak akan dapat Padding tambahan ini Catetan ya Ingat Itu Terus untuk lubang Ventilasi Ini gue aku ini Gede banget loh Kalau kalian bisa ngeliat Unitnya secara langsung Ini parah Gede banget Segede jempol Serius Lubang ventilasi Gede banget Untuk yang di bagian jidat Segede jari telunjuk Untuk yang Ventilasi Atasnya Kiri kanan Sama belakang Segede jempol Gede banget Ini bikin gue penasaran Sumpah Apakah akan jadi The next Sumpah Ini si GVR Tech Gue penasaran banget nih Nanti kita bikin Nih Road review nya Wajib Tenang aja Dan Spesial lagi Spesial Bener-bener Untuk penonton Setia jagoan helm Karena ini helmnya Spesial juga Kita akan Buat Dual vlog Untuk road review Sebagai gambaran Gue akan menggunakan Motor sport Dan Bang Semi Akan menggunakan Motor matic Sebagai perwakilan Dari masing-masing motor Gimana rasanya Waktu dimakai motor sport Dan gimana rasanya Waktu dipakai motor matic Bener-bener Spesial banget Deni helm Kalian tungguin aja Sabar ya Kita bikin dulu Videonya Oke Sebelum penutupan Ini Oh Kasih tau mekanisme visor Oke deh Ini di slide doang Ini gampang banget Slide nya Terus Ini Mungkin biar menambah Kesan premium Gue ngerasanya Jadi si NHK Cuma ngasih Satu bukaan Untuk visor nya Yaitu Kalau gak ke bawah banget Nutup begini Yaitu Ke atas banget Dan itu ada kuncian Jadi gak bakal jatuh Tenang Tuh Gue udah nyoba Udah gue goyang-goyangin Kenceng banget Ini gak bakal jatuh Karena ada kuncian Terus Ini Ngingetin gue Sama Helm Jepangan Yang bulat Alias Array Karena ini bukaan ya Bukan kayak AGV Pista Yang gak bisa Nahan di tengah gini Sementara Kalau ini Lebih kayak cenderung Kayak Array sih Biarpun bukaannya Cuma dua Tapi dia masih bisa Setengah gini nih Tapi Ya Lebih mudah turun ya Kalau ada polisi tidur Dibanding Di Full in Sampai ke lock Nah Turun Jadi ada locknya gitu Itu aja sih Dan gue juga Akuin sih Jadi Lebih premium sih Dan Gak berisik gitu Gak ada suara Ini bener-bener Ngasih penanda GPR Tech ini adalah Ibaratnya Entry level Dari mulai Kelas premiumnya Yang akan Kedepannya lagi Mungkin Diperjual belikan Jadi Untuk yang premiumnya Dimulai dari Si GPR Tech Ini Finishingnya sih Parah Terus gue Seneng banget Nengat detailnya Dan nose guardnya ini Ini dikasih pembeda nih Kalau yang GP Prime Nose guardnya gitu Kalau GPR Tech Nose guardnya gini Jadi ada pembedanya Asep banget Aduh Iya ya Marah baru juara dunia Ada ya Nah Sekarang Barulah penentuan Beratnya berapa bang Menurut data Yang ada di belakang Stiker GPR Tech Untuk ukuran M Ini ukuran M Beratnya 1,7 Ditambah 50 gram Jadi 1,7 50,750 gram Untuk yang size M Dan Spesial untuk Jaguan helm Kita itu dikasih Sample Ada Dikasih sample Semua ukuran Dari NHK GPR Tech Ini adalah Yang size L Nih Terasa gak Beda gede nya Mungkin kalau di video Gak terlalu keliatan Tapi kalau kalian Langsung ini Yang L nya Gede banget Dan untuk yang L Beratnya adalah Menurut data 1,7 50 Ditambah 50 Yang artinya 1,8 Beda 50 gram Antara M Dan L Tapi disini Akan gue timbang lagi Apakah benar Sesuai stickernya Ini dah ya Dari yang 0 ya Mulai dari Hehehe Nenggon Dari yang M dulu Ini Mungkin hitungannya Sekitar 20 gram sih Yang busa tambahannya Sekitar ya Untuk yang Batok M Dan size M 1,6 70 Mirip ke GP Prime Beratnya Kok bisa bang Mungkin karena Ukuran batoknya Juga mirip Ke GP Prime Dan Emang sih ini Single visor Tapi Kenapa Tetap bisa segini Tapi tenang Berat itu Gak menjamin Waktu dipake Helm nya Akan bikin Pegel Nanti akan kita Coba di Road Review Sekarang Gue mau coba Timbang yang Batok L Dengan size Busa L Ini Yang L Mungkin Kalau keliatan Nanti Dah Keliatan kan Hehehe 1,8,0,5 Beda 30 gram Kurang lebih 30 Apa 35 gram Tadi Bedanya Lumayan Karena Emang Ini juga Lebih gede Berarti Agak Meleset Dikit Dari Datanya Kan Datanya 1,8 Ya 1,8 Tambah 5 Beda Dikit Oke Kurang lebih Itu dia Perbandingan Antara Berat Yang M Dan Yang L Oke Sekarang Gue akan Ngasih Lihat Penampakannya Waktu Dipake Apakah Dengan Postur Badan Gue Yang Berat Badan Gue Terakhir Nimbang 60 Dan Dengan Tinggi 60 Apa 55 Ya Segitulah Gue Lupa Dan Dengan Tinggi Badan 170 Apakah Proposional Dengan Batok Yang M Ini Nanti Kalian Judge Sendiri Di Videonya Apakah Cocok Dan Mungkin Buat Gambaran Temen Temen Juga Yang Mungkin Postur Badannya Sama Kayak Gue Ntar Kacamata Juga Gue Minjem Kacamata Bang Sim Buat Ngetes Apakah Glacius Fit Enak Dipake Oke Nah Gimana Menurut Kalian Apakah Kegedean Atau Proposional Post Dan Sebelum Road Review Sedikit Gue Spill Gimana Feel Dipakenya Sumpah Enak Kayak GP Prime Ternyata Enggak Beda Jauh Gila NHK Good Job Sama Kayak GP Prime Feelnya Enaknya Sama Tapi Ada Tapinya Ini Gue baru First Impression Fitting Di Ruangan Gue Ngerasa Berat Di Spoiler Ini Beda Dengan GP Prime Yang Dimana Dia Beratnya Itu Seimbang Antara Depan Dan Belakang Tapi Ini Gue Ngerasa Gue Kayak Agak Dijambak Dengak Gini Untuk Si GPR Tag Berarti Kalau Gue Masih Perkiraan Kayaknya Ini Bakal Lebih Cocok Di Motorsport Tapi Nanti Akan Gue Buktiin Di Road Review Sekarang Gue Mau Minjem Kacamatanya Bang Semi Apakah Frame Masih Enak Dipakai Untuk Di GPR Tag Ini Ini Frame Bang Semi Yang Model Gini Kalau Kalau Keliatan Video Karena Frame Kacamata Kan Beda Gampang Gampang Masuk Ini Gue Di Luar Balak Kalau Teman Lihat Kan Biasanya Ada Beberapa Helm Yang Kacamatanya Harus Di Dalam Balak Tapi Ini Di Luar Balak Enak Gampang Masuk Gampang Oke Kurang lebih Gitu Minjem Samping Samping Lakan Gimana Kayak Ngembun 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 Oh Karena Ini Gue Pake Balak Dan Ruangannya Berase Makanya Ngembun Gimana Apakah Proposional Untuk Badan Gue Yang Kayak Gini Coba Kalian Comment Di Bawah Oke Kurang Lebih Itu Semua Udah Disampein Mulai Dari Detail Helm Berat Harganya Dan Penampakan Waktu Dipake Dan Ada Tambahan Ini Spesial Buat Kalian User Dari GPR Tag Nantinya Kalau Dirasa Busanya Kurang Pas Itu Kalian Bisa Request Size Misalkan Kalau Kalian Pengen Busa PP S Dan Busa Kepalanya M Itu Bisa Selama Itu Kalian Request Dulu Ke Pihak NHK Yang Nantinya Akan Disampaikan Ke Jaguan Helm Dan Itu Akan Dipesankan Khususus Lewat Jaguan Helm Nah Itu Gimana caranya Bang Bisa Contact Admin Atau Sales Online Kita Nanti Langsung Dipesan Ke NHK Nya Gue Pengen Saiz Busa PP Bisa Banget Spesial Buat Kalian Nantinya Calon Pembeli Dari Si NHK JPR Tech Ini Bener Dimanjain Banget Ya Gila Itu Film Premium Film 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 Terasa Banget Pelayanannya Finishing Helm Kayanya Kayanya Gue Bakal Beli Kayanya Karena Gue Sekarang Lagi Butuh Helm Full Fast Buat Harian Tapi Penentuannya Nanti Akan Gue Cobain Dulu Di Road Review Kalau Beneran Ini Enak Dan Cocok Di Motor Gue Kayaknya Beli Oke Kurang Lebih Itu Dia Video Unboxing Kali Ini Semoga Teman Teman Nggak Bosan Nonton Sampai Akhir Dan Udah Lunas Ya Utang Kita Udah Kita Unboxing Si JPR Tech Ini Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Dan Buat Yang Mau Mampir Ke Toko Bisa Datang Aja Ke Grand Galaxy Ruko Arcadia Yang Masih Bingung Bisa Pake Aja Maps Dragon Helm Dan Buat Yang Jauh Pengen Beli Si JPR Tech Ini Bisa Pake Market Plus Atau Lenshop Bisa Klik Di Deskripsi Bawah Langsung Aja Gue Radet Tiap Nari Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Thank Thank you